Sisi silatuman ikan di parjol Kesor manikotan Inamaninan silam maka Jual jual Apai dunia Oke guys, begitulah Catholic Spot hari ini Halo guys, welcome back to cat Catholic Spot Oke, hari ini aku akan nge-vlog lagi ke salah satu tempat yang ada di Jakarta Selatan Nah, sekarang aku akan siap-siap dulu dan akan berangkat Oke, sekarang aku sudah siap dan sekarang aku akan jalan ke gereja Karena aku akan naik Transjakarta di dekat gereja Oke, bye-bye Oke guys, ini sekarang udah di gereja Dan aku mau jalan ke shuttle-nya Oke guys, sekarang aku sudah di startuin kota Tadi pas nyampe agak buru-buru, jadi gak sempet ngomong dulu Pas nyampe shuttle-nya langsung besnya dateng Nah, ini sekarang aku ada di kota Transit dulu, nanti aku akan langsung ke blok M Jadi dari ujung ke ujung Oh ya guys, jadi di dalam besi itu gak boleh ngomong? Ya, karena ada pembatasan virus Corona ya Oke, ini besnya sudah datang, mari kita masuk Oke guys, sekarang sudah di... ini sudah di luar Tadi sebenarnya kayaknya salah deh, harusnya turunnya di Kejaksaan Agung Ya, jadi kondisi cuaca hari ini cukup bersahabat untuk jalan, jalan kaki Tidak hujan, tidak terlalu terik juga, seperti ini kan Tapi ini udah agak mendung sih, tapi... Ya, jadi semoga gak hujan Ini aku lagi mencari jalan, rek Ini... Pierah Tersesat rek aku ini Sebentar ya Oke, sekarang sudah menemukan jalannya Ya... Agak muter-muter ya Nah, aku lupa cerita rek Jadi aku Ke... Sini Ke daerah di sini adalah blok M Ya... Aku akan mengunjungi Paroki Blok B Gereja Santo Yohanes Penginjil Kemarin aku sudah Tanya ke Sekretariatnya Untuk Kunjungan diarah Ke Taman Maryanya boleh Tapi untuk ke dalam gerejanya masih belum bisa Jadi nanti mungkin lain waktu lagi aku bakal Ngunjungin lagi Ke... Gereja Santo Yohanes Penginjil Ya... Di depan itu Kalau teman-teman bisa lihat Di situ adalah MRT-nya guys MRT-nya Dan di sini Keadanya Gak terlalu rame Tapi gak terlalu sepi juga Ya... Kalau menurut maps Jarak dari blok M Halter blok M maksudnya Ke Gereja Santo Yohanes Penginjil Itu kira-kira 600 meter guys 600 meteran lah Kira-kira 8-10 menit jalan kaki Jadi... Cukup dekat Dan... Ini cuacanya sangat bersahabat Jadi sangat enak Untuk... Nge-vlog jalan-jalan Jalan kaki terutama ya guys Nah... Kalau teman-teman bisa lihat Di atas ini adalah MRT guys Ini adalah bangunan MRT Dan... Nanti kita akan coba Naik MRT juga ya Supaya teman-teman yang Mungkin dari luar Jakarta Bisa... Melihat juga MRT Di Jakarta Seperti apa Ya... Ini sudah nyeberang Ya itu tadi MRT-nya Ini belakang situ Itu MRT-nya Ya... Jadi di sini Aku bakal jalan kaki Mungkin... Kurang lebih masih 300-400 meter lagi Nah... Mungkin aku lupa cerita ya Tadi ya... Jadi aku datang ke sini Aku pengen Sebenarnya karena aku ada Di dekat sini Aku mau ketemu sama teman-temanku Teman-teman paduan suaraku Jadi aku... Sekalian ketemu teman-teman Sekalian juga Nge-vlog di Catholic Spot Nah... Untuk jalan sendiri Ke arah gereja Ini... Sangat ramah Menurutku ya... Karena... Trotornya sudah Cukup bagus Nah... Kita sudah sampai Di gerejanya Ini adalah gerejanya guys Yang namanya Gereja... Santo Yohannes Penginjil Sudah... Cukup berbeda ya... Oke... Jadi gerejanya lagi Direnovasi sepertinya guys Makanya di sini ada Kayak bangunan-bangunan gitu Belum jadi sepertinya Nah... Untuk... Gedungnya sendiri ada di sana guys Gedung Yohannes namanya Coba kita... Nyeberang Oke guys... Sekarang... Aku sudah di dalam Jadi harus... Tadi harus... Cek in peduli lindungi dulu Dan... Ini sudah... Masuk ke dalam Aku... Ini ngerabak-rabak guys sebenarnya Karena aku belum pernah ke sini juga Jadi aku nyari juga Taman Marianya di mana ya Taman Marianya di mana ya Oh di sini guys Di sini Taman Marianya Nah... Ini Taman Marianya guys Mantap banget ya Sebelum kita berdoa Kita... Kita... Cuci tangan dulu Muzik Hasil2 Oke guys aku sekarang sudah selesai berdoa, sekarang aku akan keluar lagi dari gedung Yohannes ini, sebenarnya aku tertarik untuk eksplor gedung ini guys, cuma karena aku harus pergi, ayah aku janjian jam 3, sekarang sudah jam setengah 3, jadi aku terpaksa aku harus pergi langsung ke tempat kumpul teman-temanku, nah kalau teman-teman lihat di depan sini, Oke, nah disini ada taman guys, jadi disini bener-bener tempatnya itu asri banget, oke sekarang aku akan melakukan perjalanan kembali ke tempat MRT tadi, terus aku akan coba naik MRT ke blok A, disini kan blok A, eh blok B disini, aku akan pergi ke blok A, oh sini? Oke, 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 teruskan lagi, oh enggak, oke, makasih ya pak, ini lagi di renovasi ya, oke, oke, makasih ya pak, ya bener jadi di renovasi guys, dan ini aku bakal ya nunjukin sedikit taman di depan itu seperti apa sih, karena tadi mungkin masih jauh ya, Oke, jadi aku akan kembali ke MRT blok A tadi, eh blok M, lalu aku akan naik satu stasiun ke blok A, kalau MRT itu satu stasiun, kalau yang kemarin aku cek itu 3.000 rupiah guys, jadi cukup murah, untuk ke blok A, hanya 3.000 rupiah saja, Ini kali ketiga aku pergi ke sini guys, karena dulu dua kali, dua-duanya wedding, satu kali sama teman-teman paduan suara aku di kampus, satunya lagi di paduan suara di gereja, dan gerejanya ini sebenarnya konsepnya kayak gerejaku guys, Karena, di gerejaku itu, antara gedung gerejanya, dengan gedung tempat pertemuan-pertemuannya itu, berbeda satu sama lain, jadi dipisahkan sama satu jalan, Oke, di depan sudah stasiunnya, sudah MRT-nya, semoga aku bisa tepat waktu ya, Oke, sekarang sudah sampai di stasiun, Blok A-nya guys, dan sekarang aku akan berjalan, berjalan kaki, sekian 100 meter lagi, ke Gaya Sung. Oke guys, kenalkan, nama temanku ini siapa? Jangan, lu dong yang kenalin, maksud gue harus tinggalin jadi besar. Jadi nama temanku Lota, ya boleh kagak turunan dikit, soalnya gue gak ngeliatin, gue kan tinggi ya Didi, Muka gue segini gala itu, nah lu gitu, lu gitu, nah ini kan pantis, Ya, cuman kita kenalkan namanya Jaga, ya jadi nama saya Lota ya, dia tuh pengen bikin konten tentang... Sisi siapa tu mani, kami pah-joke, soal tu mani, gota, nama ni nani, siapa maka jula jula, siapa maka jula jula. Musik Musik Savior Name ha Oke guys, begitulah Cutling Spot hari ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe